Informasi pertama pemirsa satu unit kendaraan roda 2 bertaprakan dengan dam truk di jalan lintas timur Sumatera. Dalam peristiwa tersebut, satu orang penumpang bermotor dinyatakan tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan lintas timur Sumatera, Jambi menuju Pekanbaru, Riau. Tepatnya di desa Senaung, kejamatan Jambi luar kota, kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan ini bermula saat satu unit mobil dam truk datang dari arah Jambi menuju Merlung. Namun tiba-tiba ada satu unit sepeda motor yang ingin menyeberang. Karena kondisi kedua kendaraan terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Dalam peristiwa ini, satu orang penumpang kendaraan roda 2 tewas setelah sempat dibawa ke RSUD Raden Matahir, Jambi. Sementara sang ayah yang merupakan supir, mengalami luka serius yang membuat korban tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Betul, ada hal ini, ada kecelakaan yang menembakkan orang bapak dan juga seorang anak, yang dimana sangat disayangkan sang anak ini sekarang tidak dapat diselamatkan. Peristiwanya di desa Senaung, di simpang dekat-dekat Simpang Senaung, di mana disitu terdapat tikungan dan pada pilihnya anggota sedang mendalami, namun dugaan awal ini sama-sama tidak melihat. Artinya karena dekat dengan tikungan, yang bersangkutan ini tidak melihat kendaraan dan kendaraan yang sedang menjauh juga tidak melihat ada yang menyeberang. Jadi, yang bersangkutan akan berangkat ke arah Jambi, sementara dari kendaraan yang di Jambi ini sedang menjalan biasa, cuman karena di tikungan tidak saling, sebenarnya tidak melihat dengan tiba-tiba itu di tikungan, mungkin sementara karena tidak melihat ada kendaraan, memutuskan untuk nyeberang untuk ke arah Jambi, yang dimana harus memotong arus, memotong arus dari arah Jambi. Di situlah kecepatan yang di kendaraan juga mungkin mengakibatkan, tidak sempat untuk mengurangi kecepatannya dalam waktu seketika dan akhirnya kecepatan ini. Yang meninggal ini anaknya berarti Pak? Anaknya ya, anak TS 518. Kapolres juga mengingatkan kepada para pengendaraan untuk mengurangi laju kendaraan saat melintasi di jalur lintas Timur Sumatra Jambi menuju Riau, terutama pada jalan Tanjakan dan Tikungan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.